selamat menikmati kacang kedele ya hanya dipanennya sebelum waktu kering sebelum ini kedele nya mengering nah ini yang sudah di kupas ya teman teman jadi sudah tidak menyatu dengan kulitnya itu kalau kita buka ya itu dalamnya ada seperti kulit sarinya kita bersihkan dulu ya tapi kita harus berkali kali ganti ini airnya ya teman teman nah pertama dengan cara seperti ini saja juga bisa supaya itu kulit luarnya sedikit hilang baru kita bilas lagi sampai kira kira sudah bersih seperti ini teman teman terus ada yang bagian seperti ini karena mungkin bisa kemakan tikus ataupun hama lain ya kita buang saja teman teman kalau sudah kita rebus sebentar supaya agak lunak tapi misalkan ingin yang tidak direbus pun boleh saja ini bahan yang sudah kita persiapkan teman teman ada berbagai macam apa manfaat dari edamami ya menurunkan kolesterol mengontrol tekanan darah mengurangi apa itu hipertensi dan lain sebagainya nah ini tahu kan teman teman atau tahu keras ya yang banyak mengandung protein napati nihong lobo atau wortel yang banyak mengandung vitamin A kemudian untuk bumbunya kita tambahkan dengan bawang putih dan jahe saja ya dan kebetulan di rumah itu tidak ada bawang merah teman teman jadi kita gunakan bumbu seadunya saja ya nah kemudian lanjut ke masak ya seperti biasanya itu teman teman kita tumis tumis nah saya menggunakan bawang putih dan wortel supaya nanti ada warna lebih menariknya ya juga ber vitamin ada merah putih dan nanti ada hijau dari edamaminya terus ada warna coklat dari coklat ini kalau kita bisa diganti dengan tahu kulit biasa ya ataupun dengan tahu kuning itu kan agak sedikit kenyal ya bisa juga diganti kemudian kita tuangkan ini edamaminya ya teman teman terus ditambahkan dengan bumbu-bumbunya nah ini saya seperti biasanya masak itu hanya dengan bumbu seadanya ya tapi karena sudah terbiasa disini ya enak-enak saja teman-teman kalau bagi saya itu ya ada dua rasa satu enak dan satu enak sekali jadi enggak ada yang enak teman-teman kecuali kalau yang saya enggak suka ya seperti durian itu itu benar-benar enak nah ini kira-kira ya teman-teman yang sudah dimasak cukup seperti ini saja ya supaya nanti edamaminnya juga tidak terlalu lonak wortelnya juga ya biar masih tetap ada vitaminnya misalkan mau dikreasikan dengan bahan lain juga bisa ya tinggal dicampurkan saja nah karena ini menu satu selesai kita lanjut untuk membuat lauknya ini cukup sederhana saja ya kita dadar telur teman-teman dari dua putir ayam terus ada tambahan garam penyedap dan daun wortel ini harusnya kalau ditambahkan dengan irisan cabai lebih nikmat lagi ya teman-teman tapi nanti itu si neneknya enggak bisa makan kalau ada cabainya nah ini cara orang males ya nanti biar tidak repot mencuci irisan dan lain pisau dan lain sebagainya kita potong-potong disini saja teman-teman nah ini cara praktis ya tinggal kita pindahkan ke piring dan siap untuk disajikan ya teman-teman sambil saya menyapa ya terima kasih ya yang selalu setia menyaksikan channel STY channel yang sangat-sangat sederhana ya tetap semangat untuk berkarya ya teman-teman insyaallah kita bisa raih kesuksesan amin nah ini ngomong-ngomong sudah selesai semuanya tinggal kita sajikan dan siap untuk makan menu sederhana sesuai dengan selera alhamdulillah mari makan teman-teman terima kasih ya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ada salah kata atau sikap mohon maaf ya ketemu di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati